Intro Menjadi Ibu Negara Ibu Titik Suwarto tetap sederhana, adakan syukuran kecil, dengan keluarga jendana Prabowo hadir. Sudah tradisi orang Jawa dan syukur lainnya, jika cita-citanya sudah tercapai, akan melakukan tas syukuran sebagai bentuk syukur, apa yang telah diberikan oleh sang pencipta. Itulah yang dilakukan Ibu Titik Suwarto setelah dirinya sudah sah, menjadi Ibu Negara Pilihan Rakyat bersama Bapak Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Ibu Titik Suwarto tak syukuran bersama keluarga jendana dan sang putra didit, agar senantiasa dikuatkan dalam mengemban tugas besar untuk bangsa ini, diharapkan dengan tas syukuran tersebut tak banyak halangan nanti, dan selalu mendapatkan rahmat dari Tuhan dalam mengemban amanat rakyat. Kabarnya Bapak Prabowo nampak hadir dalam momentas ukuran tersebut, yang turut mengucapkan selamat kepada Ibu Titik Suwarto. Kini publik juga selalu menyeroti sosok didit putra Bapak Prabowo, dan juga anak kesayangan Ibu Titik Suwarto. Didit dinilai publik adalah sosok yang sangat humble dan sangat sederhana, sama seperti Ibu Titik Suwarto dan Bapak Prabowo. Bukan sampai di situ didit juga tak mau ikuti jejak kedua orang tuanya yang terjun di dunia politik. Didit memilih nalurinya untuk berkarir di dunia desainer dan nampak menikmati pekerjaan tersebut. Bapak Prabowo dan Ibu Titik Suwarto juga dinilai orang tua yang sukses, karena bisa mendidik putranya menjadi seorang yang pintar, sederhana, dan bersosial tinggi. Kini Bapak Prabowo dan Ibu Titik Suwarto sudah mendapatkan restu dari keluarga Cendrana untuk bersatu kembali dan mendapat dukungan rakyat banyak.